assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini adalah perjalanan petualang mancing saya ya yang ada di hutan nah ini medanya agak susah juga karena sudah lama tidak dilalui jadi masih banyak rintangan pepohonan yang harus kita mencari jalan yang baru lagi ini adalah perjalanan yang sangat melelahkan namun mudah-mudahan nanti mendapatkan ikan yang agak lumayan Mari kita ikuti terus perjalanan mancing untuk kali ini perjalanan mancing saya kali ini ditemani empat teman saya yaitu ada Bang Amir Bang Heri Bang Aman dan Bang Mehmet kali ini sasaran area tempat mancingan Anda di Banyuang Selatan ya guys semoga bermanfaat jangan lupa bagi temen-temenku mancing mania ya di subscribe di like dan komen Mari kita ikuti perjalanan kayak apa nanti hasilnya setreknya medanya kita telusuri terus jejak petualang mancing kali ini oke guys mancing kali ini ada di tepi danau di sekeliling kita adalah hutan jati dan pepohonan liar air di danau ini adalah terdapat dari air hujan tidak ada aliran air dari arah manapun namun disini banyak ikannya dari ikan lele dan ikan water sekarang saya mau mengecek pendapatan dari berbagai macam ekor manusia dapatnya berapa ya santai dulu Bang perlihatkan Bang dapat berapa Bang tengok terdapat dulu Bang Wow ini guys watirnya guys Oh lumayan 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 amit Bang oleh pelangkah Bang semangat bang dapatnya Bang ditunjukkan Bang oh ini ditunjukkan tujen wah lumayan ini agak susah di survei ini satu teman ini agak susah di survei coba mana bang bang awan ayah aman beri ngerejo ini ini repot umpanya pakai tempe seharusnya digoreng di rumah malah bawa sini enggak lihat-lihat Oh ini pendapatannya Oh ini paling mini-mini Oh strike 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 Oh lele masih kecil anak-an masih anak ya lumayan 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 mana Bang dapatnya Bang ngeliat Bang tiba berapa tanya mana wow luar biasa ya Wow mantap 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 di area ini kita boleh menangkap ikan guys kecuali hanya memancing jadi artinya kita meracun nyetrom jala itu tidak boleh hanya boleh memancing karena masih dilestarikan ikan yang ada di sini untuk teman-teman mungkin yang mau menangkap ikan di area ini ya saya peringatkan harus bawa senjata tajam pertama kita untuk menghindari serangan babi hutan karena disini masih banyak babi hutan kita harus lebih dari empat orang kalau masuk area ini kalau cuma dua orang kita harus pikir dulu soalnya disini banyak babi hutan banyak medan yang sangat terjal dan ekstrim selamat menikmati untuk teman-temanku semua ya yang hobi memancing ikan water mungkin dari teman-teman atau temen yang lainnya kita bikin umpan juga kita berbeda-beda cara dan juga berbeda-beda bahan namun untuk tim saya ini kebanyakan pakai umpan itu resepnya cukup sederhana dan mudah didapat mungkin untuk penonton semua yang lagi menonton video ini bisa disimak apa saja bahan-bahan yang perlu dipersiapkan untuk memancing ikan water di area danau ini tapi saya kira untuk area manapun untuk ikan water hampir semua sama ya untuk saat ini kalau dulu kita pakai cacing namun untuk kali ini kita sudah tidak terbiasa pakai cacing karena sekarang cacing pun itu susah didapat ya untuk tim saya biasanya kalau pakai umpan mancing water itu pertama kita harus mempersiapkan bahan-bahan dulu yaitu pertama ada tempe tempe yang lebih bagus itu tempe yang agak membusuk ya guys ya itu kalau agak membusuk itu aromanya lebih menyengat itu untuk umpan water itu lebih agresif yang kedua kita memakai roti roti disitu bisa roti tawar kalau bisa roti tawar itu yang teksturnya itu sangat lembut sekali yang biasanya dijual di kota-kota dibikin roti bakar itu pakai roti itu itu teksturnya sangat lembut sekali nah yang ketiga dicampur dengan bawang putih nah bawang putih itu cara mencampurnya jangan yang mentah itu yang mentah itu jangan di kupas dulu kita bakar dulu setelah kita bakar kulit luarnya itu gosong terus kita angkat terus kita kupas nah jadi tekstur bawang putih itu tetap ada baunya namun tidak panas kalau panas nanti efeknya di dalam umpan itu setengah hari kita sudah lembek umpannya kita lemparkan mudah lepas itu pertama jadi ada tempe ada roti ada bawang putih nah setelah bawang putih ini berbagai macam cara ya teman ya ada kalanya setelah itu kita campur yang namanya masako masako yang rasa sapi biasanya gitu ya yang ketiga kita campur lagi untuk perekatnya kita bisa memakai nasi namun nasi itu jangan nasi yang lembek ya kawan nasi kalau dalam bahasa Jawanya nasinya yang agak pero jadi itu nanti lebih lengket jadi pertama kita siapkan tempe ada roti ada bawang putih dan nasi yang agak pero ya agak kasar itu ya nah itu pertama-tama kita caranya adalah tempe kita haluskan ya kita taruh di cobek itu ya kita ulek-ulek sampai halus nah setelah halus kita sisihkan dulu setelah tempe selesai kita haluskan nasinya setelah bahan mulai dari tempe nasi dan roti kita haluskan kita campur bawang putih dihaluskan juga nah disitu setelah halus semua kita campur kita taburi masako yang rasa sapi nah disitu sampai halus setelah halus kita coba ambil di tangan ya ketingkatan lengketnya kayak apa kiranya kurang lengket ya kita tambahin lagi nasinya nah tadi kita sudah mencampur berbagai macam bahan tadi jadi satu nah tapi selera kita mau yang lembek atau yang agak kasar ya kalau agak kasar tuh biasanya makanya kita gelintiran tapi yang agak lembek kita cuman tinggal apa ya tinggal ngambil pakai mata kail gitu aja bisa jadi tergantung selera kita kita suka pakai yang belintiran atau yang lembek gitu Nah itulah tata cara kita bikin umpan water yang sangat digemari oleh water tentunya ya jadi itu cukup sederhana sekali saya kira semua teman-teman juga bisa menirukan tata cara saya bikin umpan jangan lupa ya teman-teman ya sampai disini dulu tata caranya bikin umpan namun jangan lupa ya di subscribe like dan komen mungkin untuk lebih jelasnya bisa tidak ditulis kolom komentar ya guys nanti pasti akan saya bales disini dan jangan lupa tonton terus video saya selanjutnya dimana area mancing spot mancing yang sangat istimewa kita kasih oh ini Jangan lupa jangkau jangkau Hadimu kasih bagai jalan mimpi Yang datang mengganggu tidurku Setimpas bayangmu dianggap Hari jangkau hari Yang kita lalui Selalu ku ingat Selalu terbayang Selama-lamanya Impian harapan bersama denganmu Kini semua hilang Terlalu dirimu telah pergi Tak mungkin kembali Jangan lupa jangkau 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 Jangan lupa jangkau 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 Jangan lupa jangkau 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 Selalu ku ingat Selalu terbayang Selama-lamanya Selalu ku ingat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.